Pemirsa sempat dinyatakan hilang tenggelam, usai mandi berenang di Sulkaya Pengabuhan, Jumatan Pelabuhan Dagang. Pada Senin sore, tim Basarnas Gapunga menemukan Revi, bocah 14 tahun yang tenggelam tersebut tidak bernyawa. Revi ditemukan tidak jauh dari tempat awal tenggelam. Beginilah suasana evakuasi Revi 14 tahun yang dilakukan tim Basarnas beserta stakeholder terkait, yang mana butuh proses pencarian selama satu hari, sehingga Revi, korban tenggelam di Sungai Pengabuhan, berhasil ditemukan. Revi ditemukan tidak jauh dari lokasi awal tenggelam. Komandan tim Basarnas Jombi, Ujung Sadani, membenarkan bahwa sempat dilakukan pencarian selama satu hari, dengan melakukan penyisiran Sungai Pengabuhan tempat awal kejadian tenggelam, dan akhirnya pada Senin sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat membuahkan hasil. Saat ditemukan, kondisi Revi masih berpakaian lengkap dan bertubuh lengkap. Dan pada saat ditemukan, jenazah Revi langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan oleh pihak keluarga, tepatnya di desa Pematang Pau, kejamatan Tungkal Ulu. Dilaporkan pencarian terhadap satu orang tenggelam atas nama Revi Saputra. Korban berhasil ditemukan pukul 17.30 dalam keadaan MD. Demikian yang dapat dilaporkan Apiknam Jagat Samagraf. Sementara itu, Kepala BPBD Tanjung Jambung Barat, Zulfi Krim, mengatakan, masyarakat yang tinggal dekat dengan bantaran sungai, diminta untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati. Dari tim gabungan, baik itu Basarnas, TNI, dan Pugri, sekitar jam 5 kemarin sore, sudah menemukan banyak anak yang tergelam. Mudah-mudahan anak-anak yang beraktifitas sesungguhnya untuk selalu dapat perhatian dari orang tua, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Berarti itu ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian kemarin? Penemuan tidak jauh dari tempat yang terkejadian. Tidak jauh. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.